Kenapa ini perasaan mereka mongkar? Naitan yang kata-kata, ini Islam. Kenapa? Eh, karena takbir atau diramanya. Kalau orang Kristen apa-apa begini, kakau, oh, enggak. Enggak itu. Nah, lurus saja. Inilah salah, ibu. Manrab buka, siapakah Tuhanmu? Allahu Rabbi. Manrab buka, siapakah Nabi mu? Asyadu Allah ilahi lallahu, asyadu Allah na' Muhammad Rasulullah. Makanya tolong kalau mencahara itu, dia menggenggah, dia sangka mencahara, Mapa kerennya? Salah itu. Begini, begini. Dua tembeserat, telutama lesen, telah-tahal nurung Muhammad tidak pernah berpisah. Nurung Adam, tubuh tak? Nurung Muhammad, yang matung katawe. Nurung Adam, tubuh tak? Nurung Muhammad, matung katawe. Nurung, nyamata. Dipersembahkan kepada emak kuasa. Jadi, begitu caranya itu. Jadi, lukiman, rebu, di tolong cium makanan, di? Cium. Tak keren, akan nasa ngura. Dan itu bahagia. Berhenti itu. Bukan obat ku kasihkan kita, tapi pencegahan, di? Itu. Begini, di? Kena kena kiasang urat, di? Kalau setelah makan, jangan dulu minum. Kenapa orang kena asang urat? Mandri minum. Elokamabitengi, aku ngatau, sanggimandri minum. Tak lalu nolilah itu. Kenapa? Bosok. Apun cium apa senang? Entah? Kalau sudah kik makan, jangan dulu minum, stas. Konaan adeku. Hino kik, kona adeku. Malang itu matang. 15 menit setelah makan, baru minum. Kapan kita sudah makan, langsung minum. Maka makanan yang ada di lambung, mengemban di dalam. Macoroni matamadu retak, ngilu-ngilu di sini, kebas-kebas. Kenapa? Kenapa ini dokter? Tidak mau bilang apa? Nah, saya tidak tahu, karena dokter ini tidak tahu juga. Nama yang kata dokter, nak kena sang urat. Dimana pelajaran ini diambil, stas? Dari Nabi Muhammad, sejarahnya, sekitabnya Nabi Muhammad itu. Itu caranya. Jadi kekurang kemana dia, lakukan itu di rumah? Nanti 15 menit, sampai 20 menit, baru minum. Insya Allah, amang itu maculik pabuatah. Dan mengorongor, lambung sehat itu. Apanya si campurunan retak, dilalaman, kacau itu. Si mengorongor, nak kena tak joli. Tak kena joli-joli sih. Kenapa? Bercampur makan dengan air asagura. Itu menanti kita. Tolong budi, siapa tahu ada anak tamasi haiddi, jangan minum air kelapa kalau haid. Itu air kelapa tujuannya untuk mengincirkan darah. Masa darah haid diincirkan di dalam, bercampur semua darah sehat. Nah, itu. 5 tahun ke depan nak kena kanker rahim. Jangan minum juga air as, membeku darah kita di dalam, melengke masuk ke rahim. 5 tahun ke depan sama, kanker rahim. Jangan juga minum makang bom tedi, mentimung. Yaitu mentimungin ketupakan, maka kekang. Itu mengikat masuk darah haid, kita masuk melengke ke rahim. 5 tahun ke depan sama, kanker rahim. Jangan minum air as, air kelapa kalau haid. Jangan makan mentimung kalau haid. Ajar berbagai. Inilah ilmunya, Pak. Itu itu. Mari bersama itu. Kemudian, Pak, Iroh tomate, Arlan Rodipa, Isengur kada mati, Lina Rodipa, Brum. Dia ini, Ibu Rafiqaduri, Nasemialena mimpi, mati. Sebentar kalau dimandikan, dia itu tidak menyatakan dirinya mati, Nasemim kada mimpi, kada cemih. Kalau disalah hati, dia mimpi, disalah hati. Kapan dia tahu dirinya bahwa dia meninggal dunia? Ketika sampai di kuburan, dikubur. Nerewet, dikubur. Maka ditanyalah, datanglah malaikat dua. Malaikat, mungkar, dan nakir. Napan ini, segala namanya mati, kak. Manrak buka, siapa katuamu? Masih liki dikana, makanya, eh, tajengah, nah, ajengwilaika, saudara. Kenapa sendiri, kak? Nah, beresal tak kalinya, mana bajuku ini, bukan bajuku ini. Ternyata, nak kerambangi dindingnya, maka sebuahnya tahan apa? Mabau tahanan ini dia, yang kita temani. Siapa yang mau menolong kita, Pak? Siapa yang mau menolong kita? Malaikat tidak bisa menolong kita karena kita diperiksa sejujur-jujurnya. Manrak buka. Kata salat kita, Allahu Rabbi. Makanya disumpah jangih, atinrutin rubawan no, eh, atinrutin rubawan no, rapi kaduri. Akulah yang akan menjawab pertanyaan daripada malaikat itu karena, dilino, iya mubarakai, makoko, yaitu siparakahiku. Sumpah jangih metek, Pak Ibu sekalian. Itu? Bukankah nama kita Ahmad? Waktu Nabi Muhammad itu dikandung, siapa namanya? Ahmad. Alepu ha mim daleng. Tuh? Alepu tetong han ruku mis suyu daleng et judang. Disingkat Ahmad. Waktu kita keluar di dunia, barulah kita Muhammad itu Muhammad. Mim ha mim daleng. Mim uluta biasa. Ha yang kedua itu baru berotak hati di dalam. Mim yang kedua adalah pusita. Daleng yang terakhir adalah kakinya di bawah. Terlapak kaki baru bentuk begini. Dal itu. Muhammad. Ini dia na' Muhammad. Mas Sumpah Jamokki. Itu Pak Islam itu singkatan. I-S-L-A-M. I-I-Sah. S-nya Subuh. L-nya Lohor. A-nya Asar. M-nya Maghrib. Disingkat Islam. Kalau tidak Salat, Islam. Bukan. Bukan, Pak. Jadi yang membedakan Islam itu dengan orang kafir dan orang Kristen. Buddha Hindu adalah Salat. Mas Sumpah Jamki. Sumpah Jam. Sumpah Jam. Sumpah Subuh tubuh na' nyawa. Sumpah Jam. 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 Apa lagi ditambah lagi, Bu? Rawatib. Dioro na' lororoy pa. Douara ka'at salam. Sunnah itu. Dimadrina loroy 2. Semuanya 6. Ini rawatib ini. Dimadrina mangeribie 2. Dimadrina isa' e2. Diolo na' subuh e2. Semuanya 12. Siapa yang salah fardu, ikut salah rawatibnya sunnah. Maka dibangunkan istana di surga nanti. Luar biasa, Bu. baik di rumah maupun di meski kalau dilakukan gitu namanya boleh tak siapa tahu tidak sempat di meski di rumah pun jadi bu buka wir buka wir yang biasa malas iya teguh sempatnya perlu yang ingin remi di wajah tapi tolong sunnah nabi diruntuh matut di akhir-akhir ini itu sunnahnya diruntuh matut di akhir-akhir ini mari lakukan itu yang kedua jangan durhaka kepada kedua-dua antua Pak Pulerindo ini Rukun 13 ini Pak ini tolong perhatikan itu Rukun 13 Pak Pulerindo otak darah daging bulu-bulu papatah cerah siapa tahu aku di negeri si di negeri pesanki tau iroh Pak Pulerindo apa Pulerimbeku papatah darah minyak kucera ayah dipau otak darah daging bulu-bulu kelepukurin boleh diambil kebutuh ure kenuku ulit apapura polo pun kemalikku alakin nyawa taruh sebu yang ikru insya Allah sembuh itu ada yang berbahagia banyak dalam tubuh kita ini kongkak koronan dipoleh pengatala curi merangkelinga mata makita itulah sekarang orang pakai kacamata terambil semuanya terangnya mata makanya jangan menyembuhkan diri makanya tolong setelah kita salat dengan baik pelihara hubungan kepada orang tua banyak itu sekarang salatnya bagus umrahnya setiap tahun setiap ramadang setiap bulan umrahnya tapi ibunya tidak pernah dilihat ada uannya dia sendiri meresahkan bersama suaminya istrinya anaknya tapi orang tuanya tidak pernah dilihat apakah ibadah kita diterima tidak sampai di meka umrah lak baik Allahumma lak baik agar nasib pengatakan lak baik wala sakdaik aku tidak butuh kedatangamu aku tidak terima umrahmu hajimu aku tidak terima aku tolak kenapa karena hubunganmu dulu kepada orang tuamu teman-teman dulu memperakai itu setelah Allah orang tua sembahlah Tuhan yang kedua berbaktilah kepada kedua orang tuamu itu apa eh itu tidak terima kata berapa di desa lebaran Allah kuha akbar Allah kuha akbar Allah kuha akbar siapa kita ingat Tuhan yang kedua orang tua kita ingin bersatu dengan orang tua kita makan lagi saya berasa tapi dimana orang tua kita ini luar biasa kita rindu dengan orang tua wajahnya kita mau kita rindu dengan pelukan orang tua kita mau cium tangannya tapi sudah tidak ada makanya terima pembayarannya lari mata makanya bersyukurlah kita apa yang masih hidup orang tuanya datang orang tua tapi bukan tapi bukan disini sana di solusi selatan bukan bukan tidak ada disini begitu tidak ada jangan 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 hukum karma berlaku di dunia begitu mandikan orang tua sebagaimana dia memandikan anaknya dulu yang kita temani pasangan kita gitu berapa suapan orang tua kita bermasuk di mulut kita dulu berapa suapan apapun yang kita beribadah kepada Allah haji umrah sedekah tidak sebanding dengan pemeliharannya orang tua tidak sebanding itu tidak sebanding dua indren di dunia indrennya di pengalaman yang kedua hutang kita kepada Allah orang-orang tua itu pak siapa yang menghormati orang tuanya menjadikan orang tuanya presiden di rumah raja di rumah ratu di rumah maka insya Allah di dunia dan oleh raja kiruntu di akhirat nanti perlakuan Allah kepada kita surga aljannatu takdami rumah itu pak ingatmu waktu kita kecil kita ini masih anak-anak belajar bicara ada om datang di rumah ma siapa itu om muna ma siapa itu om muna tidak pernah bosan orang tua kita menjawab tapi di tosi kumatuan indoi mulailah pikun-pikun orang tua nah igarudendren makadasa pusat tamah igarudendren makadasa pusat tamah igarudendren makadasa pusat taruh bedanya anak-anak masa diperlakukan orang tua seperti itu surganya akhirat nanti bauna surga dari kulit kita tidak bisa dilihat itu anak-anak bisa berdoa akai akami mujama banyak itu anak begitu karena banyak miloin itu di ini sini pagi anak indoran hari-hari jam rumah dia sibuk di luar jangan dijadikan orang tua begitu pembantu orang tua kita ikat pencacit pembantu sekalipun bintang di sini tidak ada berkahiruk kita tidak pernah tenang kenapa orang tua kita berhak menjadi porsi yang kedua itu tapi tidak ada tuhan yang kedua itu setelah Allah kita sembah jadikanlah orang tua kita pahlawan di rumah kita cium tangan lepet saat itu nah itu iana ternama ika anak anak maki anak di sesar pemagina di sesar di durhaka kepada suaminya durhaka kepada kedua tuanya itu rata-rata sekarang itu anak disesar dulu kita tidak tidak kenapa orang-orang tua dulu tapi biasa di anak sekarang Masya Allah di bertuhangkan nah al-sakawai wuh empung 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 nah al-sakawai mandat di rumah wah ikut nak kido itulah disesar panam suan anak kenapa banyak orang tua sekarang itu terjajah dari anaknya sendiri pak padahal waktu tamak kuliah ratusan ribuan jutaan uang itu keluar semuanya untuk kita gitu coba coba lihat pak coba lihat itu bersimbah darah cembecerah indotat saya pak pernah bermalam di rumah sakit wahiding ada orang pindahan itu karena kandungannya bermasalah ini kandungannya ini Masya Allah sembilan bulan mau melahirkan kandungan juga bermasalah di sumber hari saya bersama suaminya itu tidur datang perawat datang bidang yang mana suaminya saya bilang ini ini istrinya ini dikatakan oleh bidang itu ya Allah wahai doktir pertahankanlah anakku biarlah saya mati anakku hidup itu rela mati seorang ibu demi anak bu rela mati di rumah sakit hadir berbagai demi kita dimanakah kita perasaan kita sampai hari ini biasakan kan meruntung di jamang pura dipakuliah sehari tanah dipakuliah 7 tahun dikuliahkan lau nisirotu bayanina si panjang menyamung nalupain dong yang kedua yang kedua kepada kedua orang tuanya, maka di dunia tidak berkah hidupnya, tasaka-saka dan lainnya itu, sampai di akhirat tidak pernah mencium baunya seperti itu yang kedua, ridha Allah ridhaan Allah, tergantung kepada ridhaan orang tua, apalagi ibu dosa besar, durhaka kepada suami apapun jabatan kita budi di sekolah kita kepala distansi kita kepala copot jabatan disini baru masuk laki-laki pemimpin wanita tapi ngkata urani dini sengelena jadi itu waras, beras, dan keras yang pertama waras dulu waraskah itu kalau kita tidur yang sembilan, namikana waraskah itu tidak waras waraskah itu kalau kita tempelik istri, oh tidak waras yang pertama waras akal itu, bimbinglah istri kita, salat ma itu, berikan belanja dong supaya modernnya cantik tidak waras kenapa saja bimbingnya cantik, agak cantik tidak gager del tidak waras baru istri dituntut cantik-cantik, apa cantik tidak ada ini itu-itu eh, nasabah itu itu, yang pertama waras akal yang pertama waras akal yang pertama waras akal yang pertama waras akal makanya pakaiannya istri kita yang tanggung ilmunya berdana bencona cilak, namanya kau tikungan maut semuanya itu kita yang tanggung kalau suami tidak bisa oh tidak bisa menjadi suami yang baik tidak bisa makanya kewajiban ditunaikan muncul hak kita tuntut hak kepada istri kewajiban dulu apa kewajibannya ustaz? bangunkan rumah seperti ini luar biasa walaupun gumu-gumu kecil rumah kita tapi bisa ditempati aman ibadah di dalam begitu caranya itu jadi kalau suami mau dihormati dijadikan raja jadikanlah istri kita permaisuri begitu namanya bu begitu aman di rumah tangga sakina mawak dah warah maaf itu sakina menyenangkan pasangan mawak dah cinta warah maaf kasih sayang tapi kalau tidak ada ini tidak mungkin sakina sakina hati dan berbahagia jadi yang terakhir yang saya sampaikan nasabah saya mau kebentunya limpadih ada pernikahan di sana menyebabkan bahagia yang terakhir bu perbaiki hubungan kepada tetangga di kita yang bertetangga bu jangan pernah pilih merek tetangga orang kaya orang miskin orang bodoh orang pintar semuanya itu manusia berhak diperlakukan di mata Allah kalau kita memulai menghormati dia maka insya Allah dia pula menghormati kita tapi kalau kita menyombongkan diri menempuhi jadi mulai kita memanusiakan orang lain insya Allah mudah-mudahan di rumah di kantor ada Pancasila di rumah kita juga ada Pancasila kemudian kalau kita melilas saja kita coba nah kita coba menang masih pengakir ini nak coba ada yang panjang ini itu marahnya yang punya itu dosa itu tidak berkah masuk bukan haram bukan haram tapi tidak berkah masuk kalau kita tinggi laukin apa malah jangan mati lampu karena nanya tasipiri ini menyangkut masalah ibadah apa gunanya kita beribadah ruku suju tapi ada dosa kita yang tidak bersih ada-ada perbuatan kita yang menyusahkan orang lain jangan pak kecuali kalau kita minta malaki maka ada malaki tadi bapak ada ikasin hak berkah itu kan minta banyak itu bermuncul sebentar kalau kita mau meninggal la ilaha jelas itu kalau kita mau aman meninggal dunia nanti hidup kita diperbaiki jangan rampas haknya orang lain jangan mengganggu orang lain ibadah kita kepada Allah diperbaiki selamat mati selamat mati selamat mati selamat mati 25 tahun rupa di akhirat surga minaranaka kalau larangan jangan mimpi masuk surga tapi kalau perintahnya Allah kita lakukan hindari larangan insya Allah kita pasti masuk surga surga dunia ada ketenangan jiwa surga akhirat nanti belum kita lihat ada nomor bahagia dan di ujung cerita dan di ujung cerama saya pada pembacaan doa mari kita mengaminkan doa saya kita kirimkan doa ini kepada arwah beliau mudah-mudahan Allah menerima kita sehingga beliau ini dilapankan keburannya nanti diluaskan keburannya diampuni segala rusanya dilipat gandakan amal kebajikannya lalu berbagi ilah hadirati nabi al-mustafa rasulullah salallahu ala salasyaulillah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmadarim al-rahmadarim al-mallik iya kena abudu'a ya kena stadi dan serata mestaqim serata lalazin anam talim kiri lima tuwila mada'alim amin summa ilah ar-ruahi al-marhumah rafiqaduri binti rajaman al-fatihah bismillahirrahim al-hamdulillah rabbil alamin mestaqim serata lalazin anam talim kiri lal maktu walau nadalim amin allahumma salila muhammading walalim muhammadin allahumma gifirlaha warhamha waafihah waafunha waakrim nasulaha wawasi madhalaha allahumma laitahirim najiraha walatabtin abadaha waga pirlana walaha allahumma anasaluka salamatan fieddin waabitam pejasa diwasi hadatan pilih min wabarakatam piris kataubatan kabul dunia khasana, wapil akhirat, tersanah ta'akinah sebenar, subhanallah, biarabilis, setempat, wassalamun, alhamdulillah, amin, kemudian, kalau mau cuci beras, ada caranya, kalau dicuci beras, tak putar juga begini, dari kanan ke kiri, lai salaha, min dunillahi, kasifah, maka beras, yang kita masak sebentar itu, berkah dimakan suami, berkah dimakan anak, bahkan menjadi obat, dalam tubuh kita, ini, kalau mau buka pakaian, biasa mau buka pakaian, di rumah, di kamar bandi, di lukis cemih, telanjang, bisa, telanjang berdiri, bisa, perempuan laki-laki, tapi tolong baca ini, Bismillahillazi, la ilaha illahu, Bismillahillazi, la ilaha illahu, sudah dibaca, itu buka pakaian, ditutup, maka nasi tangan, di bunga latar, tidak melihat kita, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, Wallahul Muhafiq, lauqamitari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Semoga kembali kehadiran kita ini, dapat mengobati dan murangi rasa duga keluarga kurubah, yang ditinggalkan oleh beliau, dan kepada anak-anaknya, diberi kesabaran dan ketabahan, sebeg ujian dari Allah SWT, mudah-mudahan menjadi anil soleh dan soleha, yang sentiasa menduarkan kedua orang tuanya, saya selalu bubacara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan, saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih. 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 selamat menikmati terima kasih banyak yang sudah nonton